Nah ternyata ketika saya foto-fotoin itu gak jauh ada pos militer disana Ada satu kompi lah tentara disana dateng-dateng pake HK-47 atau ya senjata tajam lah ya, cukup besar Dengan datengnya Erase All Oke oke, terus saya ngomong pake bahasa Inggris, lihat saya akan hapus ini ya Oke, tujuan saya kesana itu kan sebenernya mengawal proses implementasi pengiriman beras seribu ton ke Rohingya tahun 2017 Dari salah satu NGO, bagar manusia, kirim seribu ton kesana, ya tentu bukan hal yang mudah hal yang kesana Total saya disana itu 50 hari setelah saya, nyaris 2 bulan tahun 2017 Dan itu pun juga keperangkatannya begitu cepatnya ya Segera perangkat, selang 2 hari, kemudian visa keluar, tak lama saya berangkat Kesana ke Malaysia dulu, transit terus ke Bangladesh, ke Dakar Dari Dakar, esok harinya langsung ke Cox Bazar Di Cox Bazar, sudah ada beberapa tim disana, saya berangkat berdua Setahu saya disana sudah ada 5 orang, dari NGO yang sama Dimana pada saat itu memang banyak sekali lembaga rembaksian disana Perjalanan dari Cox Bazar menuju ke camp, campnya banyak sekali disana ya Ada camp Kutu Palong, ada Baluk Kali, ada yang di daerah Auqiyah Kemudian ada Tengkali dan lain, aduh banyak sekali ada ratusan ribu orang disana Dan bukit berisi banyak tenda-tenda Di tengah perjalanan antara Cox Bazar dengan Kutu Palong itu ada pos-pos militer ya Yang kita harus berhenti, di cek sana-sini identitasnya, paspornya, kemudian berjalanan Setiap harinya Jadi memang Pengusian disana itu gak Bercampur warga dengan masyarakat ya Mereka hanya di kawasan pengusian aja Yang mana mereka tidak bisa bekerja Mereka juga lagi-lagi tidak bisa Mendapatkan akses pendidikan yang formal gitu ya Yang pasti ketika saya masuk kesana Saya melihat bahwa Ya disana sebuah tempat dengan segala keterbatasannya Mereka itu Islam Kegiatan setiap hari mereka Khususnya anak-anak Dia baca ke Quran, mengaji, latihan azan Dan bagaimana dengan camp-campnya Yang rumahnya saja seperti trash bag yang saya bilang tuh ya Kayu-kayu ranting-ranting diikat-ikat dikasihkan trash bag Di dalamnya biasanya ada seorang perempuan yang gak kemana-mana biasanya Dan perempuan itu selalu memakai cinta Alasannya apa? Ya karena memang mereka punya budaya bahwa perempuan itu menjaga rumah Laki-lakinya bekerja Mereka bekerja gak sih laki-lakinya? Ya meskipun tidak mendapat pekerjaan yang layak dan formal Mereka rata-rata ya Biasanya sih menjadi bagian dari lembaga kemanusiaan ya Untuk bantu bangun-bangun rumah dan lain sebagainya Mereka juga tetap bekerja Ada yang kerja aja di tukang cukur rambut Ya seadanya aja disana Dan perempuan itu ya itu menjaga rumah Menjaga anak-anak disana Kalau bagian dari sukanya mungkin itu kali ya Meskipun ya jangan lihat sekolah formal ya Mereka rata-rata hanya musholah yang terbuat dari bambu-bambu Yang atas set repal Ya mereka sholat disana Belajar disana Ya sukanya juga akhirnya bantuan dari Indonesia Nyampe disana Ya saya mampu di awal Mulai dari proses pengepakan Bawa-bawa karung dari satu kontainer-kontainer yang lain Kontainer yang bergerak ke camp pengungsian Mendata dan lain sebagainya Cuma yang paling Menakutkan itu adalah Karena disana tuh Saya dateng ketika musim hujan Kalau udah hujan itu Paskah hujan itu Saya dateng kesana Karena banyak kondisi Tendanya rubuh Udah hujanan lah Atau memang karena bukitnya gak ada pohon sama sekali Bukit gresang Ya longsor Longsor aja udah Jadi ketika saya disana ya mereka membangun lagi rumahnya Mereka membangun lagi rumahnya Mereka membangun lagi rumahnya Yang bukan muna-muna badan lagi Mereka hanya bergeser dari titik ke titik yang lain Kem pengungsian itu Bukit, kosong, tidak ada pohon Mereka tinggal disana Yang siang panasan, malam kedinginan Hujan kebasahan Gitu Gak kira makanya ketika Mungkin nanti ada bahasan Mereka udah di kampungsian Ngapain ke Indonesia dan yang lain Ya karena memang Dalam beberapa kesempatan Mereka Beberapa kali cerita juga Bahwa mereka mau Mau kemana lagi gitu Tinggal di rumahnya Aslinya tanah air aja gak bisa Dibunuh Terusir Mereka pindah ke tempat manapun Tidak ada yang menerima Mereka cerita Waktu kedatangan Mas Wayu kesana Respon mereka gini Respon mereka Bahasanya gini ya Bantuan mereka banyak sudah Cuma lebih banyak Hanya cukup untuk hidup Bahkan kurang Jadi respon mereka ya Sebagaimana umumnya Ya udah Mengucapkan terima kasih Menurut saya juga saya gak tau bahasa sana ya Tapi mereka juga mengucapkan terima kasih Gini deh Banyak ngebahas tentang adab ya Jujur Disanapun juga Kalo saya liat Kok orang kayak gini ya Kok jarang tertawa Jarang tersenyum Kok kadang main ngeloyor aja Dan mereka macam gitu ya Dimana adabnya kan gitu Ini sering banget jadi bahasa Saya selalu bilang gini Bagaimana mungkin mereka bisa beradab Ketika puluhan tahun Bahkan saya bisa bilang Nyaris 100 tahun mungkin Atau bahkan lebih ya Karena penjajahan Mereka tidak mendapatkan pendidikan orang Mereka tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik juga Yang full Mereka juga tidak mendapatkan pekerjaan Yang layak Yang formal juga Tidak ada Sekolah itu kan rumah peradaban Dimana kita diajari bagaimana Menghormati orang tua Menghormati guru Ini tidak terjadi sama Ya jadinya ya Banyak kondisi-kondisi Yang mungkin secara adab Mungkin berbeda Jadi kalo responnya seperti apa Ya mereka mengucapkan terima kasih bahagia Saya hello ketawa sana sini Cuma ada hal yang sedikit berbeda gitu Kayak Mereka mungkin ingin mengharap lebih Mungkin mereka juga Dalam beberapa kesempatan Ketika terima bantuan Ada aja rusuknya lah gitu Karena khawatir tidak mendapatkan Bantuan yang full gitu Karena begitu banyaknya 300 ribu orang Barang sampai 1 juta orang katanya Memenuhi bukit Saya sendiri juga gak bisa ngitung Tujumlahnya berapa Karena saking banyak Yang ketika beras dateng Mereka satu ke satu akan merebut Dan nyerlain Bisa gak ditata? Bisa kok Hingga akhirnya ketika kita Udah tahu caranya Akhirnya jadi tertata Tapi awal-awal mereka khawatir Mereka tidak mendapatkan bantuan Selama berhadi-hadi disana Bagaimana dengan Konsumsi aktivitas Ada di Lalu si atas baru Oke Ya pasti disana Kami jaraknya cukup jauh Sekitar 2 jam Dari camp Ya kami Berstarting itu Tinggal di Ada rumah yang memang kita sewa bulanan Dekat pantai Cox Bazar Dekat pasar Cox Bazar Menginap disana Makanan pun juga Kadang juga kadang berpindah Dari satu hotel ke hotel yang lain Dengan harga yang cukup minimum Selagi memang bisa makan Dan yang lain Sesekali yang cukup menarik Saya ketika Rindu sama Indonesia Rindu sama Indonesia Pengen makan-makan Indonesia Masak sendiri Apa itu Kalo saya sih Senangnya dulu Bakar ikan Karena dia tuh Wah kalo setiap pagi dan sore Ikan-ikan darah lo tuh banyak Jadi beli langsung Kakak merah Udang dan lain sebagainya Terus yaudah Masak sendiri di rumah Masak disitu Pakai Peresan Jeruk nipis Sama Jeruk nipis Sama garam Kemudian dibakar Dikasihin kecap Makan Kayak-kayaknya Tapi ya cukup banyak Yang pasti Lembaga kemanusiaan itu Memang sudah Kami sudah membangun Banyak sekali posko-posko Ya ada posko kesehatan Ada posko gudang gitu ya Jadi kalo makan siang Kadang kami juga Melipir ke posko-posko tersebut Yang mana sudah ada relevan lokal Ya makanannya Makanan khas sana ya Ada dal kadang-kadang Ada namanya bif kalabina Dan yang lain sebagainya Makanan khas sana Dengan karinya Dengan Apa sih ya Jadi mereka tuh kalo masak bayum juga Bayumnya sampe lembek banget gitu ya Agak beda sama kita Dan bayumnya bayum merah Ya udah makan aja gitu ya Nah jadi Sejauh ini Untuk lembaga kemanusiaan yang kesana Sih aman-aman aja ya Pada saat itu Nyaman Bisa bagi kita sangat maksimal Tapi ketika kita sudah masuk Ke kawasan camp Itu dunia berbeda Ada ancaman-ancaman di sana? Ancaman tidak pernah ada sebenernya ya Tapi saya akan cerita hal yang cukup menarik ya Saya belum pernah cerita kemana apa Tapi gapapa kalo disini diceritakan Udah lama juga ya Udah hampir 7 tahun saya kesana Dalam beberapa kesempatan Terjadi antrian Di pos Karena kita akan dibeledah satu ke satu Ya gitu ya Ya gitu ya Yang kemudian kalo ada satu mobil Yang membawa orang rohinya di dalam Itu udah pasti Dihentikan Gak boleh Cuma dalam beberapa kesempatan Saya pernah tuh Sampai ke ujung Ngikutin sungai naf Sampai ke hulu Ke hilirnya Ke deket lautnya Ada disitu namanya kota Teknaf Disitu ada pos militer BGB ya Bangladesh Board border Militer perbatasan Nah saya masuk kesana Gak diperkenangin kamera Ya kawasan militer gak boleh ada foto Gak boleh ada foto Gak lah Jadi saya masuk kesana Saya ingin napaktilas Perjalanan rohinya Dari Myanmar ke Bangladesh Ya waktu Agustus lalu ya Berarti kan sekitar 4 bulan Desain di November Itu di Agustus Berarti sekitar 4 bulan Saya napaktilas aja Mereka tuh nyebrangnya dimana sih Dan yang lain Titik utamanya ya disitu tuh Di pos perbatasannya Saya masuk kesana Di geledah semua Karena Kelana saya kantongnya banyak gitu ya Saya memberandikan diri Kamera pocket saya Saya taruh di kantong kanan bawah Kaki kanan bawah Ya menurut saya Masa masuk kesana gak ada kamera sih Disana udah di geledah Tas udah ditaruh HP boleh gak? Oh HP silahkan Ya udah Saya jalan kaki lah tuh Sekitar 1 km Ada Menara Tentara tuh Untuk mantau Misalnya ke Menara Pemantau Ya Saya melihat bahwa ini kondisi Yang harus saya kembang Tentara Saya live report disana Pake handphone Bagaimana bisa naik ke Menara Pemantau? Ya karena emang diperinankan aja Karena disana gak militer yang banyak gitu Ah kosong nih gak ada Tentara Saya naik ah Udah naik aja ke atas Naik ke atas Mantau saya lihat Oh disana ada Udah Myanmar tuh Karena banyak kuil-kuil Jadi Itu saya live report kondisinya Setelah itu Saya matikan live nya Saya ambil kamera saya tuh Kamera pocket Kamera pocket Saya jalan sekitar 1 km lagi di bawah menara Itu banyak sekali yang namanya jerigen-jerigen yang diikat-ikat itu yang saya bilang tadi Ya Napaktilas mereka perenang-perenang dengan cara seperti itu Ada perang-perang itu juga Saya foto-fotoin Nah ternyata Ketika saya foto-fotoin Itu gak jauh ada pos militer disana Ada satu kompi lah Tentara disana Dateng-dateng pake HK47 Atau ya senjata Tajam lah ya Cukup besar Dengan datengnya Erase all Oke oke Terus saya ngomong pake bahasa Inggris Lihat Saya akan hapus ini ya Oke udah hapus semua Oke Segera pergi dari sini Karena ini kawasan mediter tidak boleh ada dokumentasi Tapi setelah itu Kami negosiasi Ada gak tempat yang mana saya boleh Kami boleh merekam Akhirnya dikasih Spot lah Yaudah silahkan disana Jadi disitu kami ada Satu sesi merekam Tentang Napaktilas itu Jadi gak boleh jalan-jalan Bawa kamera Apakah itu ancaman Ya enggak sih Karena sayanya aja yang memang Bersemangat lah pada saat itu Sehingga ada aturan-aturan di terobos Lain-lainnya sih Hubungnya cukup baik ya Meskipun mereka Bercerita bahwa Militer itu akan bergerak Sesuai dengan arahannya Termasuk yang Bangladesh Kayak misalnya Waktu awal-awal Pengungsi itu nyebrang Yang mereka dianggap sebagai kan Imigren gelap kan Artinya kan Ya akhirnya ada beberapa konflik tuh Di perbatasan itu Sampai akhirnya dunia mengecam Akhirnya pemerintah Bangladesh Memperkenankan untuk bisa masuk lagi Exodus tersebut Ya akhirnya mereka bisa nyaman Sehingga aman gak sejauh ini aman-aman aja sih Komunikasinya disana bagaimana? Komunikasi disana gimana? Lebih banyak pake bahasa Tarzan ya Isarat Isarat umumnya Karena memang keterbatasan Tapi Kami mencoba banyak hal disana Yang pertama pasti bahasa Inggris Jadi Bangladesh itu Karena memang Termasuk di daerah jajahan Inggris Mereka terbiasa menyebutkan Hal-hal simpel menggunakan bahasa Inggris Kayak uang itu Mereka menyebutnya pake bahasa Inggris tuh Angka-angkanya Kayak gitu Jadi 5 dan lain sebagainya 10 2000 dan lain sebagainya Mereka ketika transaksi keuangan Mereka terbiasa menggunakan bahasa Inggris Gitu Meskipun bahasa Inggrisnya terbatas ya Ada anak kecil atau orang tua yang Sangat dekat dengan masaya? Oke Ada Saya inget Dia itu Bisa Berbahasa Melayu Rohingnya bisa berbahasa Melayu Saya inget Jadi tadi itu Kadang menggunakan bahasa Inggris Tapi kadang menggunakan bahasa Inggris Ketika saya mendapatkan Orang setempat yang bisa menggunakan bahasa Malaysia Karena memang Malaysia 150 ribu orang ya Rohingnya yang Pernah Atau sedang Mengungsi di Malaysia Sehingga mereka bisa bahasa Malaysia Dan itu Nyaman ya Saya bisa berbahasa Malaysia Apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan? Menggunakan bahasa Malaysia Pasti di A Ya Cerita menggunakan bahasa Malaysia Mereka bilang bahwa Eeeh Satu hal yang Saya inget dari dia adalah Dahulu Kami pernah merasa Kami pernah merasa Bahwa Hanya kami sendiri yang Islam Sakit tidak tahu Sakit tidak tahu Jadi ketika saya bertemu sama orang lain Yang bisa berbahasa Yang bisa berbahasa Yang bisa berbahasa Eeeh Namanya Mereka memberikan Menderita Kemana Umat Islam dunia Kemana Kemana yang membantu Makanya ketika Kasus Isu ini Yang meledak Di tahun ini lagi Dan Yang dahulu Mereka merasa Bahwa Eeeh Ternyata ada orang Islam ya Selain Rohimnya Dan ternyata orang Islam tersebut Malah mengizir Apa yang dikatakan?